semakin kecil beban led AC yang kita gunakan maka arus miliampere yang terbaca itu juga akan semakin kecil artinya jika teman-teman ingin menggunakan beban led AC saran saya gunakan beban yang besar led AC yang di atas 3 halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel youtube tuan pemula pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang cara pengecekan arus driver yang mana pada video saya yang sebelumnya ada salah satu teman kita yang bertanya pertanyaannya seperti ini dia pak mau tanya dong saya masih bingung cek arus driver untuk menentukan yang realnya itu saya coba tes driver philip 14,5 watt dengan menggunakan beban kosong tanpa driver bekasnya lampu philip 14,5 watt juga itu terbaca 104 miliampere dan tetapi ketika saya tes menggunakan beban yang ada drivernya menggunakan lampu inlet 15 watt aliano 15 watt dan saya juga coba menggunakan pakai lampu philip juga yang 14,5 watt yang sudah berdriver itu arus terbaca 46 miliampere artinya ketika dia menggunakan beban ketika beban yang digunakan oleh teman kita itu led asih ataupun led yang sudah berdriver ternyata arusnya itu terbaca separuhnya dan disini untuk menjawab pertanyaan teman kita disini sudah saya siapkan beberapa bahan disini saya siapkan sebuah driver yang mana arus driver ini adalah 84 miliampere disini akan saya coba tes menggunakan baik bebannya itu menggunakan led disk yang seperti ini ini morni led disk ya teman-teman yang mana di dalamnya ini masih belum saya tidak saya pasangin driver karena ini memang khusus untuk tes driver saja dan ini juga ada led disk dan led aliano 7 watt ini nanti akan dijadikan beban dan disini saya juga menyiapkan sebuah led asih PCB led asih yang 50 watt untuk dijadikan beban teman-teman oke langsung saja seperti biasa untuk melakukan pengecekan arus driver bagi teman-teman yang belum mempunyai alat untuk cek arus driver tentunya nyicil terlebih dahulu untuk membeli alat tersebut untuk cara pengecekan arus drivernya sudah saya upload pada video saya yang sebelumnya oke langsung saja disini akan saya coba menggunakan beban yang berbeda ya teman-teman teman-teman silahkan teman-teman nantinya simp ambil kesimpulan sendiri dari hasil pengetesan ini disini arus drivernya sudah saya pasangkan seperti ini lalu akan saya mulai dengan aliano led asih oh ya akan saya mulai dengan beban yang led disk seperti ini teman-teman biar tidak silau dan mudah terbaca nantinya ini akan saya tutup untuk tegangannya terbaca 313 volt dan arusnya terbaca 85 mili ampere oke kita ganti kemudian kita ganti menggunakan aliano 12 watt ya bebannya teman-teman untuk tegangan tentunya tetap 300 sekian volt untuk arusnya kita perhatikan sama-sama oke terbaca 86 mili ampere kemudian kita ganti lagi menggunakan sebelumnya aliano 12 watt ya terus kemudian kita ganti menggunakan aliano 7 watt ini led asih untuk tegangannya tentunya tetap tergantung pada input asih tergantung pada input asih karena disini tegangan asihnya terbaca 235 oke masih terbaca 87 mili ampere artinya itu masih sama arusnya tidak ada perubahan kemudian kita coba menggunakan led asih yang 5 watt kita perhatikan sama-sama oke dan ternyata ketika oh iya sebelumnya perhatikan wattnya disini 6, sekian watt ya teman-teman teman-teman karena lampu led ini led ini adalah led 5 watt artinya jika teman-teman menggunakan beban led asih semakin kecil beban led asih yang teman-teman gunakan maka hasil yang terukur akan semakin kecil lantas bagaimana agar hasil ukur yang teman-teman lakukan itu akurat sekedar tips dari saya jika beban yang akan teman-teman gunakan adalah led asih maka sebaiknya gunakan beban yang besar semakin besar semakin besar beban yang digunakan maka akan semakin akurat itu hanyalah asumsi saya teman-teman jadi bagi teman-teman senior yang sudah memang pakar di bidang ini dan sudah memang sudah profesi dari beberapa tahun silam silahkan bantu saya untuk menjawab pertanyaan salah satu teman viewers ini oke disini akan saya coba menggunakan led asih yang 50 watt terbaca berapa mili ampere tegangannya saya pasang terlebih dahulu oke sudah terpasang ya namun disini harus dibuka yang ini harus dibuka silahkan teman-teman perhatikan tadi masih ingat ya 80 sekian mili ampere dan sekarang perhatikan nah arusnya itu tetap di 80 sekian mili ampere perbedaan beberapa mili ampere itu wajar artinya tetap di 80 mili ampere oke selanjutnya akan saya coba menggunakan driver yang lain lalu teman-teman juga perhatikan karena disini sebelumnya yang saya gunakan ini adalah driver yang memang sudah saya setting arusnya di 88 mili ampere ini arusnya sudah saya setting di 88 mili ampere dan untuk yang ini ini adalah driver universal yang yang arusnya itu masih di atas 100 mili ampere teman-teman 200 mili ampere lebih ini ini yang 30 watt ini sekitar 18 watt kalau nggak salah dan ternyata disini setelah saya cek beberapa driver dengan beberapa beban ketika kita melakukan pengecekan menggunakan beban led AC itu untuk driver yang mempunyai kemampuan arus 100 mili ampere ke atas jika bebannya itu menggunakan led AC atau led ber driver itu di bawah 15 mili ampere maka arus yang terbaca itu akan terbaca separuhnya untuk menjawab hal ini ini jujur 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 saya memang tidak ada kemampuan untuk menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi oke lanjut pada pengecekan terhadap driver lain ya teman-teman yang mana drivernya ini di atas 160 mili ampere untuk arusnya dan disini sudah saya pasang ya dan tetap disini saya gunakan led AC yang 50 Watt led AC yang 50 Watt bebannya silahkan perhatikan pada disitu terbaca 219 mili ampere dan tentunya ketika kita pasang aliano yang 12 Watt ini maka arus yang terbaca itu akan terbaca separuhnya ini sudah saya lakukan pengecekan tadi karena saya sendiri juga dibuat penasaran untuk tegangan 320 artinya tegangan normal kita kasih beban nah disini tegangan malah terbaca 36 mili ampere semakin kecil beban yang kita gunakan ini adalah yang 12 Watt kita coba menggunakan beban yang 5 Watt semakin kecil beban led AC yang kita gunakan maka arus mili ampere yang terbaca itu juga akan semakin kecil artinya jika teman-teman ingin menggunakan beban led AC saran saya gunakan beban yang besar led AC yang diatas 30 Watt dan kalaupun teman-teman menggunakan beban led AC yang 30 Watt jika led AC yang jika driver led yang teman-teman cek itu di driver led yang 50 Watt maka kemungkinan hasilnya juga tidak real ya teman-teman maka gunakan usahakan gunakan yang 30 Watt di paralel atau yang 50 Watt di paralel untuk mendapatkan hasil yang akurat jadi intinya disini jika teman-teman ingin melakukan pengecekan arus driver dan bebannya teman-teman ingin menggunakan beban led AC maka saran saya gunakanlah led AC yang Watt nya tinggi ya minimal 30 Watt atau 40 Watt atau lebih lebih besar Watt nya lebih bagus akan lebih akurat tentunya dibandingkan menggunakan beban yang di bawah 15 Watt oke mungkin itu saja video kali ini dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih